PODCAST VERSUS PODCAST VERSUS Hai Oprah Squad balik lagi di PODCAST VERSUS bareng Bu Lingga dan Murid Zaya ya Tapi kemana nih murid saya ya, kebiasaan telat dia, setiap hari dia telat selalu ya Kemana nih? Ya elah gaya banget emang Bu! Ya! Mampus ya ya telat Bu Iya kenapa emang biasa deh, duduk deh Makasih ya Bu Iya sama-sama deh Baik-baik tuh Dari mana ya? Saya Abis magang 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 ya? Bisa 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 Oke JJ udah siap belajar hari ini ya? Alhamdulillah Bu siap Bu Insya Allah udah punya Oke baiklah Bu perkenalkan Bu nama saya Jenny Blackpink Masya Allah Jadi saya ini nanti mengajar Jenny Blackpink Ya betul Blackpink Blackpink Yes Ya oke My name is bullying You can call me bullying everywhere Yes Oh angin? Yes Bu kenapa sih bullying gak kalo ngajar di tiktok tuh seru banget? Asik gitu Ngajar apa di kelas bukan di tiktok Jen? Bukan! Maksudnya kalo EP-EP tuh videonya seru-seru gak Iya Iya Pernah Iya Pernah Iya Pernah Kenapa Bu seasik gitu Iya biar gak pada takut aja sama MTK Takut gak sama MTK? Takut Bukan masalah takut sih Biasanya kan kalo guru MTK suka didoain jelek Pernah gak sih? Ih gurunya gak masuk kek Iya Jangan masuk kek Kepleset kek Cantengan kek Amit-amit ya Allah Jempol gue Iya kan Iya biar nanti tuh gak ada doa-doa jelek kayak gitu Jen Biar orang tuh minimal kalo emang gak suka sama matematika yang penting suka sama gurunya Oh biar belajar yang gak tegang Iya betul Iya betul Biar santuy aja Apalagi belajar itu hitungan udah rumet banget kan Iya rumit lah ya Bu saya pernah masuk di FWP ibu gak? Wah banyak sering Iya kayak gimana tuh Iya Banyak yang gue kerik ya gitu Iya Itu yang pertama itu Terus akhirnya saya stalk aja semua tuh Semua videonya Hmm Itu yang videoin siapa? Temen Oh iya? Gak pernah pegang tiktok sendiri? Enggak Kenapa itu? Takut 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 liat muka sendiri Hahaha Masa hanya apa yang takut liat muka sendiri Takut aja Iya Tapi berarti yang upload juga temennya ya? Iya Seru juga tuh Jejen tuh emang tuh Seru aja Tapi emang kebetulan netizen tuh sering banget tau komen kayak Buli Nga satuin kayaknya sama Jejen Pernah gak di komen di konten kayak gitu? Gak pernah baca komen Iya gak pernah baca komen Orang banyak banget yang komen kayak gitu nih Kalo misalnya gurunya Buli Nga kelar nih Kelasnya Amruk tuh Yaudah ngajar aja di sekolah saya Iya bisa ya Bisa Atau gak Jejen deh pindah ke sekolah saya? Udah lulus Oh iya udah lulus nih Terus ngapain diajak sono sama aja boong deh Kalo Jejen kalo bikin konten di sekolah suka diomain gak sama gurunya? Enggak Enggak Kan itu kan lagi kalo gak ada guru Oh sama Iya Sama Tapi pernah ada yang komen gak enak gak? Komen gak enak Kayak ih apaan sih? Video nya kayak gitu Iya kan? Iya kan kayak gitu ya Iya kan Kalo ibu ada juga kayak gimana? Iya sang banget kayak gitu Padahal ujung-ujung minta promosi juga ya Iya kan? Kayak gitu Jadi kayak perasaan kelasnya ribut melulu Perasaan bacot melulu kayak gitu Itu guru-guru lain tau gak? Ada yang begitu Ada yang komen begitu malah Kan kalau guru-guru biasa istirahat makan tuh bareng Gue gosip gak gosip Iya gosip banget gitu Boleh gak perasaan kalo misalnya ngajar berisik mulu Iya soalnya dia gak FAP makannya Oh iya bener Iya Hahaha Bisa bisa jadi semangat lagi nih ceritanya Jjen pelajaran yang paling disuka sama yang gak suka apa? Paling disuka PKN PKN iya Kenapa suka tuh PKN? Seru aja Seru Ngebahas-bahas negara Negara iya Yang gak kelar-kelar itu ya Pembahasannya emang gak gak kelar itu kalo PKN iya Terus Kalo yang gak suka apa? MTK Bagus Bagus kalo bertemu saya disini ya Bagus sih Takut ini pelototinnya Ini kelar nih Gimana sih awal mula bully gak jadi seorang? Yang guru Iya Ternyata kalo jadi guru mah dari dulu Jjen pengen Dari dulu Soalnya kan dendam banget kan Dari awal tuh Tiap pelajaran hitung-hitungan ke MTK Fisika tuh Perasaan gurunya tuh gak ada yang enak gitu kan Bikin pusing melulu malah Bikin ngantuk ya Terus kayak dendam aja gitu Aduh Ini orang-orang kayak saya nih Gak bakal bisa MTKan ntar nih Yaudah saya aja yang jadi guru deh gitu Dendam Terus ada juga orang gak suka MTK Tapi tiba-tiba jadi guru gitu Karena kebencian Iya Iya karena kebencian itu salah satu alasan saya Iya Termasuknya juga Kalo jadi guru tuh enaknya Waktunya lebih flexible Kayak gimana? Gitu Karena kan kalo misalnya jadi guru kan kita kerjanya Pagi Murid sekolah kita kerja Murid pulang kita pulang Lebih banyak santai Iya 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 Terus kerja jadi guru enak kayak gitu Jen Emang Bu Lingga jadi guru di SMK atau SMK? SMA SMK Dan emang belajarnya dari jam 7 sampe zuhur doang sampe jam 12 tapi dalam seminggu berapa hari ngajak? ampe Sabtu kalo ampe jam 12 siang, ampe Sabtu berarti masuknya bu, paling sebel sama murid yang kayak gimana sih bu? paling sebel sama murid yang gak ada sih gak pernah sebel selama ini paling kalo misalnya dia udah dikasih enak nih tiba-tiba gak tau diri kayak misalnya nih, kita udah ngajarnya santai nih tiba-tiba dia udah mulai kelewatan bercandanya kayak dikit-dikit ngomong, apaan sih bu? tuh ngomong apaan sih bu aja udah bahaya tuh sering ya? jangan sering gak? sama guru gitu? jangan begitu ya? karena itu songong itu sama guru kayak gitu kadang ada juga udah dienakin, guru lagi ngejelasin, ngobrol gitu ngobrol iya kayak gitu, kesel kan pernah gak namun guru kayak gitu? guru apaan? guru yang maksudnya udah ngejelasin capek-capek tapi temennya pada ngobrol? pernah, kesel gak kayak gitu? gurunya? jajannya? enggak kan jajannya ngobrol pelaku dong, oh pelaku dong ya oh pelaku baik-baik bulingga kan kalo diliat dari konten-konten tiktok bulingga kan kayak seru banget tuh itu gimana sih tipsnya kayak ngajar MTK kan suka murid pada takut sama gurunya tegang gitu tapi ini asik gitu banyak-banyakin notice murid kan kalo murid tuh kan seneng banget kalo di notice ya kayak misalnya murid lagi cari perhatian misalnya nih lagi ngobrol apa terus disautin gurunya tuh seneng kayak misalnya lagi bercanda nih terus bu gurunya ngerti itu kan seneng kan murid kan daripada yang kolot sefrekuensi sefrekuensi yes that's what i mean yes sefrekuensi yes jadi gimana caranya guru tuh belajar di era murid apa yang lagi tren, apa yang lagi dilakuin sekarang menyatu, menyatu jangan gurunya yang nuntut murid supaya ih kalo zaman saya dulu gini 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 gak ada harus siap gurunya nyesuaikan murid kayak gitu sih makanya nyambung ngobrolnya iya bu kenapa guru MTK tuh gak pernah absen karena materinya banyak jadi ada target buat diselesaikan apalagi kan kalo misalnya MTK nih udah ketinggalan pelajaran nyusulnya susah oh iya iya harus ada jam tambahan lagi dan emang kekuatan kita imunnya super 10 kali lipat kali ya jadi masuk mulu emang udah budaya iya emang kayak gitu jajan di sekolah kayak gitu gak? iya guru MTKnya masuk mulu nih guru MTK di sekolah kan dia kan ngajar MTK, fisika, kimia tuh masuk mulu kagak pernah izin masuk mulu udah heran kan kagak pernah masuk angin apa? suka angin nih jen kamu kan murid nih sebenernya murid tuh suka ngajar yang kayak gimana sih kalo menurut jen 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 tuh lebih seneng guru yang kayak gimana sih kayak bully gak? iya hahaha gak mungkin ah maksudnya iya kayak yang slow asik gitu gak tegang-tegang banget bercanda ada kalah serius kadang-kadang gitu iya iya berhasil atau gak materinya yang penting mau belajar dulu iya gak tegang duluan bener sih yang penting pas pulang bawa ilmu iya santai aja belajar iya mantep juga iya tapi di sekolah jen ada guru yang asik-asik? ada itu MTK oh iya itu alhamdulillah sekolahnya ada udah lulus sih iya udah iya udah nilainya bagus deh jen nilainya bagus apaan? MTKnya MTK alhamdulillah iya mepet krepit hahaha oh iya udah asik masih ayo rahmet lu iya gak ngerti-ngerti iya sih emang intinya kalo MTK yang penting kalo jajan tau kembalian gitu aja iya bener itu bener itu penting iya kagak usah kagak usah belajar rumus-rumus segala macet iya bener itu penting iya karena emang hidup butuh perhitungan nih iya yang penting tau kembalian tau kembalian belajar lah dari tukang dagangan iya iya tukang dagangan adalah guru MTK secara eleti ibu kalo ada murid yang dulu pernah diajarin sama ibu tapi sekarang dia udah gak ada pelajaran ibu kelas ibu nih terus ibu perasaan ibu gimana? kadang dulu ibu deket banget sama dia gitu santai aja kan di luar nongkrong ngopi, chill-chill oh pas istirahat iya pas istirahat di luar juga kalo udah pulang sekolah nih malam minggu ngopi ngopi bareng jadi santai oh janjian iya itu mau ketemu ngumpul bareng makan bareng nonton bareng gitu gak pernah ya? enggak ada gak guru ajak nonton bareng gitu? nyeblak bareng nonton emperan gitu? nonton bareng, nyeblak bareng kagak mau PT-PT gurunya iyaaah 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 tapi pernah ada yang begitu maksudnya? ada tapi di luar jam sekolah bukan acara sekolah gitu iyaaah oh iyaaah 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 wali kelas yaaah wali kelas memang iyaudah emang harus begitu dia mau muridnya iyaaah jen kan udah mau lulus emang udah mau lulus jen? udah lulus udah pengumuman berarti ya apa sih yang bakal dikangenin sama sekolahnya? suasana suasana kenangannya iyaah memorinya ketawa barengnya betul kikir-kikirnya gua kikir loh ya betul dengkinya terhadap guru nah kalo misalnya jen udah lulus nih ntar konten-konten aja jen gimana ngelanjutinnya? kan itu kan kayak random aja gitu ya random aja jadi mengalir aja itu ntar ya gak harus ada di sekolah iya tidak perlu dipikirkan karena terlalu pusing untuk dipikir iya bener-bener yang penting ngalir aja ada bahan jalan iya betul-betul hahaha ya ijen punya krus gak nih? di sekolah? enggak maksud sih iyalah sepanjang sekolah bertahun-tahun masa gak punya krus? iya kagak punya bohong bener bohong banget ya krus itu kan yang kayak Prenjon kan? Prenjon hahaha gak harus Prenjon jen Prenjon iya krus itu kan suka sama orang tapi dia gak tau atau dia gak peka gitu iya bisa deh bisa deh iya iya gak ada orang temennya cowok semua oh iya iya oh pantesan gak ada krus jalan-jalan semuanya krusnya? enggak gak ada krus gak percaya kalo bulingga ada gak? hah 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 tanya bulingga tuh eh dulu pernah ada tuh T.U pernah pernah nge-cruse nge-crusein T.U oh kiranya emang murid ya iya gak ada kalo murid mah orang masih kecil-kecil si lucu kan nge-cruseinnya T.U T.U cowok cowok masih cewe jen cowoknya kebanyakan T.U cewe iya T.U cowok jen nge-crusein itu tuh T.U dulu terus udah nikah deh iya eоть 不ah gimana todo elajim bu misalkan ada�� murid tuh yang gagal nih gak naik kelas gitu itu tuh sebenernya perasaan ibu dan guru-guru lain tuh gimana sih bu? gagal jadi guru lah iya karena kan tujuan kita emang bikin murid itu kan lebih baik iya lebih pintar terus kalo misalnya dia gagal ya間 tandanya kita gagal gue jadi guru sedih lah pasti jaj gravity pernah gak naik kelas? enggak iya tapi remet mulu gak? remit mah ada remit mah ada, tapi dinaikin nih kadang kan guru juga kasihan yang penting yang penting ada usaha remit oh iya, bener 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 oh berarti janjian JJ naik kelas lalu karena kasihan lagi? enggak lihat tembak katanya karena sekarang kamu terkenal kamu jadi suka dimintain tolong promosiin barang joan guru-guru ya? sama temen-temen, dibantuin gak? hahaha ini ini ku bisa tau ya gak kadang suka hahaha suka minta tolong gitu bikinin video gitu oh iya, di promosiin dimana itu? sekolah di instagram api? enggak, dia pake hape dia sendiri itu setelah dia videonya buat apaan gitu wala objek iya gitu kesian amat, Jen tapi dibantuin, Jen? dibantuin gak? dibantuin apa? enggak, enggak enggak ngeposting di perbadi oh enggak tapi pokoknya dia minta ngebeden oh iya tapi baik banget ya, Jen nih ternyata baik ternyata baik Alhamdulillah lu lah biar bisa lulus oh gitu ya kayak gitu ya caranya biar lulus ya Bu, kalo ada yang nyontek berarti Bu Linga tau dong coba Bu sebutin gaya-gaya murid yang nyontek jaman awal itu banyak banget kalo jaman now sama jaman dulu sebenernya gak jauh-jauh beda, Jen kayaknya Jen juga pernah deh yang penyem kertas dong paling sering ya yang kalo ngangkat kelas gini tekan gini terus abis itu nah lima lima gitu kan ngutupin muka ya, pernah gak? ha? pernah gak kayak gitu? enggak soalnya diangkat nih terus nyentek gini enggak soalnya tuh udah gak jaman ketahuan iya kan klasik kan? klasik ada lagi yang ngumpet di pala temennya gini pernah juga? enggak itu klasik bukan yang kayak gitu itu klasik yang ke kamar mandi ya itu tuh kamar mandi taruh di kartu ujian dicatet disini contekan disini contekan eh waktu itu ada Jen para Jen murid saya Jen eh ini ntar kalo dikasih tau ditiru gak nih? enggak ayo minta-minta jangan ditiru ya ini tidak dimengenarkan ya nah jadi waktu itu ada murid nyontek nih nulis rumusnya disini iya parah banget disini jadi kalo gini kan gak keliatan ya berarti ntar pas lagi nulis lagi gini ada rumusnya parah itu parah langsung saya kasusin ke pas sekolah saya tanya dapat ide dari mana? keren juga terus ada juga yang nyelipin disini parah deh tuh disini disini kerudung kecil-kecil jadi itu ternyata kerudung dia tuh isinya contekan sepanjang ini nih sampe bawah padahal mah taruh kaos kaki lebih aman gila karena mungkin guru-gurunya udah ngeh kali kalo di korus kaki Jen sama kayak ngangkat kertas ujian lah itu mah keliatan iya mungkin ya klasik-klasik udah makanya dia nyaring-nyaring ekstrim kayak gitu parah tuh Jen parah sih jangan dicontek Jen Alhamdulillah jangan dicontek Jen udah pensiun, vakum tapi pernah nyonteknya kayak apa kalau Jen? itu kan kamar mandi oh iya kartu darah kartu terdicatet kalo gak tuh ukuran soal iya itu-itu iya gitu ya kan iya bener-bener kayak gitu kalo gak dari WA juga oh iya kalo jaman sekarang kan Karena sempet online ya iya jadi nyonteknya laut WA bener-bener emang masih itu masih bisa megang HP kan ada sekolah yang kalo hujan HP nya dikumpulin orang lagi hujan sekolah juga masih binggang hape oh iya, keren juga ya buat bu Lingga waktu jaman sekolah bu Lingga ibu pernah nyontek gak bu? pernah, pernah lah saya manusia biasa ya yang dulu pernah nyontek tapi kejadian nyontek itu cuma 2 kali yang bener-bener nyontek ya bener-bener nyontek cuma 2 kali yang pertama itu pengen nyontek lewat kebetan, tau kebetan gak? kaya kertas kecil, isinya tuh kayak rumus-rumus semua kayak gitu yang dilipet-lipet selipin dimana-mana tadinya pengen nyontek disitu, cuma karena nulis jadi apal kan? nggak jadi, itu percobaan contekan pertama, nggak jadi nah besoknya ada ulangan lagi, komputer komputer kan ngumpul ngapalin tuh ya, ngapul ngapalin belum belajar saya mana kalau ulangannya itu dibagi setengah-setengah lagi yang absen 1 sampe setengah masuk duluan oh iya 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 nah saya masuk duluan tuh belum belajar apa-apa kan? nyontek deh dari buku jangan dibenarkan itu dari buku, jadi bener-bener naruh buku di bawah kaki bawah kaki jadi bukannya gini, weng, weng, weng gitu sambil nulis tapi itu bukunya beneran jawaban semua apa harus dicari dulu? cari dulu, karena itu buku catetan tapi jawabannya ada disitu ya? ada emang dari situ semua masih mending daripada yang nyonteknya kayak misalkan dari temen udah dapet jawaban nih langsung dicotek nggak dicari dulu di buku langsung nyontek gitu itu yang menyebelin tuh iya 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 udah mikir deh nah dari situ ketahuan Jen saya ketahuan sama gurunya terus? udah dipanggil deh, nggak jadi ulangan sih udah nggak jadi ulangan, dikasusin ke BK terus abis itu dari situ ya ah ngeri banget kok nyontek lagi deh jangan deh maksudnya diketawain juga sih yang ngaduin siapa coba? yang absen terakhir yang di kloter kedua Pak Bu Lingga Pak, eh Bu Lingga Pak Lingga Pak, nih Lingga Pak, Lingga Pak gitu Pak di bawah kakinya Pak diam ah ya lah gitu sampai begitu diaduin sama yang kloter kedua sialan ya Mahardika, terima kasih atas aduan Anda sekarang saya jadi bersahabat dengan Pak Dwi terima kasih Mahardika terima kasih Mahardika iya aduan Anda tuh Bu, katanya dulu ibu dancer ya iya pernah jadi dancer di ASEAN Games 2018 iya itu gimana Bu ceritanya? set itu Kak kalo dancer memang dari dulu Jen dari jaman sekolah kelas 3 tuh bikin X School jadi dancer tuh pas dari tahun 2012 nah pas ada ASEAN Games itu emang ada audisi 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 tuh si Indonesia ya si Indonesia itu melakukan audisi iya iya terus abis itu dancer-danser tuh di tes gitu-gitu buat dijadiin penari opening ceremony ASEAN Games 2018 udah tuh tapi ya gitu capek proses latihannya itu waktu itu belum jadi guru masih kuliah masih kuliah eh baru awal jadi guru kalo gak salah deh baru awal jadi guru belum yang ngajar banyak-banyak baru awal banget kan tuh latihannya ada yang dari pagi sampe sore ada yang dari siang ke malem ada dari sore ke malem itu 3 bulan prosesnya mantep dah proses latihannya 3 bulan tapi mantep Jen gemuk setelah dijamin disana iya makan mulu, minum, buah empat sehat lima sempurna iya yang ada bukannya langsing-singsat kutilang kurus tinggi langsing gembul-gemblong-gemblong iya gue disana gapapa lah emang kenapa kalo orang gemuk yang penting sehat malah yang kurus tuh kadang ngebatin iya jejen kebatin bet iya dia udah kaca diri ya dia menjelaskan dirinya loh oke ini karena saya guru MTK ya iya bu sekarang saya mau ngetes jejen ya kita masuk ke beberapa quiz saya akan memberikan pertanyaan nanti jejen jawab ya iya bu mau berapa soal 40 ya iya 40 oh 10 10 10 pertanyaan pertama betul bu ini spidolnya seret banget ini yang gampang deh yang gampang dulu ya yang gampang juga ga bakal bisa iya makanya ini yang paling gampang dulu nih apaan mau ngasih itu ya bu tuliskan rumus keliling kubus aduh gak tau ah gak tau saya sumpah iya ini SD jejen iya gak tau yelah yaudah yang gampang lagi deh misalnya nih aduh yang gampang lagi rumus lagi depan ini ini luas luas jejen rumus luas kotak iya lu jejen cuma satu huruf sumpah jejen kata si wawan 4x4 hahaha 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 tapi itu bener tuh tapi emang begitu jejen jarang hitungnya iya misalnya ada kubus nih jejen ada kubus nih biasanya kalo kubus kan sisinya sama eh iya melencong nih gue hamil deh nih deh pokoknya biasanya disini misalnya 4 cm iya disini 4 cm masih inget ga jejen nah kalo luasnya itu dia rumusnya sisi dikali sisi makanya kalo tadi si siapa mas namanya mas bawang nah ini sisi kali sisi itu 4x4 kayak gitu hasilnya adalah berapa jejen 4x4 4x4 jejen 4x4 jejen 4x4 16 16 jadi luasnya itu 16 nah kalo kelilingnya semuanya 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 keseluruhan iya rumus kelilingnya api ya tau udah api masih ada yang inget ga wapapa pak wan berapa wan panjang kali lebar kali tinggi panjang kali lebar kali tinggi itu mau volume oh volume mau volume ini masih keliling nih api temen gue tau nih lu mau ketahuan call friend call friend call friend tanya 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 keliling persegi eh kelar kelar uncus ini mah cus bantuin MPK cus hahaha cepetan sini gue udah ngerti lah gitu dia pintar cus 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 mumpung ada u cus nih cus tentukan nilai 2x2 plus 4x-7 untuk x sama dengan 1, terus itu udah jen berapa ya cus? itu 2 kali 2 x nya 1 nih gampang banget nih 1 gampuy paruy iya jadi guys ya kita bakal nunggu sampe maghrib ya guys ya jadi kalo jejen emang ujiannya tuh waktunya beda sendiri ya kalo ngelain 60 menit dia khusus sampe maghrib min 1 belum tau deh min 1 nih di keep ya kita hitung ya bareng-bareng ya bapak ibu disini ada 2x2 ya tambah 4x-7 tentukan nilainya untuk x sama dengan 1 ih gampang banget ini x nya sama dengan 1 ya nah x nya ini dimasukin kesini jen berarti disini ada 2 x nya diganti jadi 1 pangkat berapa? 2 ditambah 4 diganti sama 1 minus 7 oke tinggal kita hitung nih yang dihitung mana dulu nih? 1 dipangkatin dulu atau 1 x 2? 2 x 1 1 dipangkatin dulu iya 1 dipangkatin dulu 1 pangkat 2 jadi? 1 pangkat 2 kan jadinya 1 x 1 berarti hasilnya 1 itu masih 1 jejen 2 x 1 ditambah 4 x 1? 4 dikurang 7 2 x 1 berapa? 2 2 ditambah 4 kurang 7 2 x 4? 6 minus 7 hasilnya adalah? min 1 mantap apa? matap nih? jejen in the house ya jejen bersama jokinya musik dan jokinya ucus 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 lagi ya? eh pertanyaan ke 4 nih hmmmm... oke pernah tau kali pelangi ga? engga perkalian pelangi engga x ditambah 4 dikali sama x min 1 Coba dikalikan Kalau saya nyebutin ini di kelas namanya Kali Pelangi Karena dari sini dikaliin ke sini Ini kali ke sini Ini kali ke sini Ini kali ke sini Makanya namanya Kali Pelangi Terus dulu Jen Bersama jokinya Ucus Anteng ya Eh Jen jen kalau dikasih pelajaran anteng loh Berarti aslinya dia kalau lagi belajar anteng pak Bener pak Sini Yang penting anteng pak Dia mau berusahaan loh Lu ngalih yang mana sih Bentar lu tulis dulu Mikir lu Eh ini bener 10 soal nih Gak kelamaan 5 aja lah ya Ini udah tanya keempat Ya lumayan lah Usahanya Nah kita jelaskan nih ya Ini dihapus dulu nih proses pelanginya Kita bikin pelanginya satu-satu Pertama Yang ujung depan dulu sama ujung depan Berarti X dikali X X dikali X berapa Bapak Ibu? X kuadrat Berarti taruh di sini X kuadrat Kemudian kita bikin pelangi yang kedua nih X dikali min satu Min? Min X Oke Kemudian pelangi yang ketiga nih 4 dikali X Plus 4 X Istri lo kayak ngajar les dulu Kemudian pelangi terakhir nih Pelangi terakhir deh Kayak kenangan aja 4 dikali minus 1 Plus ketemu Min 4 dikali minus 1 3 Tiga Tiga Bukan Gak ada yang bener nih satu ruangan Dua Bapak Bapak Ada yang bisa jawab gak Bapak 4 dikali minus 1 Minus 4 Minus 4 Tuh fintan sekali ya I love you Kemudian kita proses nih Masih ada yang bisa dihitung gak disini ya Masih ada yang bisa dihitung gak? Iya betul ya Di tengah ini masih bisa kita hitung Karena sama-sama X ya Ini kan kuadrat Yang lain gak punya temen Jadi X kuadrat tetep ya Min X tambah 4 Punya utang 1 Dibayar 4 Punya utang 1 Dibayar 4 Berarti masih punya Tiga Berarti plus Tiga X Dan Min 4 Selesai Kemudian Jen Yeay Agak beda ya Gak apa-apa Yang penting lumayan Usahanya Ini terakhir nih Jen Terakhir yang gampang Kayaknya biar jawab sendiri Oh iya Pertanyaan terakhirnya Tuh gampang tuh Gampang Jen Mukanya langsung beda Ame jokinya sama aja deh Tiga Dua Satu Berapa jawabannya Tunjukkan jawabannya Jawabannya Tiga ribu Eh Tiga ribu Sehatus Enam puluh delapan Kita buktikan nih ya Teman-teman Di sini ada 4 dikali Dua Berapa Delapan Kemudian 4 kali mana lagi Kali tiga Dua Simpen satu Empat kali satu Empat Amba Lima Dari lima Kemudian dua dikali dua Empat Kemudian dua kali tiga Enam Dua kali satu Dua Dua Ditam Tambah Lapannya turun Lapan Tambah dua Enam Enam Tambah lima Sebelas Satu Tiga WD Tiga 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 Bangga gue Alhamdulillah Sama gue sendiri Iya Gak sia-sia sekolah Bu Terakhir nih bu Kasih tip bu Biar kita Sebagai murid Menyukai pelajaran MTK Dan suka sama gurunya Sebenernya sih Kalo Biar MTK berjalan secara lancar Harus ada interaksi dua arah Gurunya harus bisa komunikasi sama murid Muridnya juga harus mau ngomong sama gurunya Jadi kalo misalnya dari awalnya Gurunya udah introvert duluan Udah tegang duluan Muridnya udah males duluan MTK tuh gak bakal jadi pelajaran yang disukai Jin Iya Jadi sama-sama tegang Iya Jadi emang gurunya harus nyiptain suasana Muridnya juga harus ngerespon dengan baik Itu baru ntar matematika jadi pelajaran menyenangkan Jadi itu jawabannya Iya itu jawabannya pemirsa Terus lah Oke terimakasih Jjen dan Ucu sebagai jokinya Jjen ya Sudah podcast bareng bullying di podcast versus ya Makasih juga buat bullying ga udah mau ngajarin Iya Saya yang begitu pintar ya Iya Alhamdulillah ya Jangan lupa temen-temen di like Subscribe Comment Ramein deh pokoknya deh Opera Entertainment Bagaimana kasih Yes Yes Oke goodbye Sampai ketemu lagi Sehat selamat Selamat Yes Yes Sampai ketemu lagi 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 Sampai ketemu lagi